jangan mau kemakan isu adu domba oleh oknum yang berambisi yang haus jabatan yang penuh pikiran kebencian weh salam kopi hitam wahai saudaraku berapatlah kesini saya ceritakan obrolan kami hari ini kami dari perkumpulan masyarakat bawah yang tidak pernah paham arti tujuan politik kami hanya masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan pertamaian negeri ini cerita kami hari ini mengenai isu terciumnya halusinasi penjahat masa lalu di negeri pertiwi ini karena isu itu membuat kami tidak aman hampir tiap hari mendengarkannya jadi bahan pertanyaan kami masyarakat bawah apakah benar itu dimana dan siapa lalu saya bertanya sama kawan dengan secara singkat hai kawan apakah benar ada bayang-bayang penjahat yang masa lalu di negeri ini dan terus pernahkah mencium baunya ada dimana mereka lalu dijawab pertanyaan saya itu sambil marah dan sambil memberi motivasi woi bangun dan mandi sono komigo sambil melawat ya saya pertanyaanmu seperti anak kecil ingusan yang masih belajar sore kemarin yang masih melihat halusinasi memang kamu pikir segampang itu masuk lagi penjahat di negeri ini jangan kuatir dengan keamanan kita di negeri ini ada TNI polri polri kita hebat berani bertanggung jawab Indonesia terjamin keamanannya jangan jangan mau kemakan isu adu domba oleh oknum yang berampisi yang haus jabatan yang penuh pikiran kebencian tidak bertanggung jawab yang hanya memikirkan kedendam pribadi semata juga tidak pernah memperlihatkan jelas apa yang mereka isukan lebih baik naik kerja sana fokus bangun keluarga mu demi masa depan mu dan anak-anak mu jika nanti kamu pengangguran tidak ada yang mengasih makan keluar kamu selain kamu sendir yang kamu kepada beri laman merah pang w w w w yang Terima kasih.